Selamat sore guys, toho teo, kak Fadi, bapak mama, bapak IBA dimanapun anda berada Sore ini saya hendak mengupdate pengetuan bapak ibu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di rotes secara khusus Kita akan awali dengan mendalami, memahami beragam jenis kekerasan Baik itu kekerasan fisik maupun fisik, seksual maupun non-seksual Sebelum nanti kita masuk kepada data nasional, perkembangan data nasional Lalu kemudian perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di roten daun Baik, jadi ada beragam jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak Itu paling kurang ada tiga jenis secara umum dulu Itu ada kekerasan emosional, kemudian kekerasan fisik dan ada kekerasan seksual Kekerasan emosional itu bisa berwujud ucapan, kata-kata Ataupun gerak tubuh, bahasa tubuh yang sifatnya itu merendahkan, menghina Bahkan mengecek, mengecek ataupun berupaya untuk menurunkan kepercayaan diri seseorang Berasa tidak disayangi, diberi kata-kata Kata-kata seseorang yang mengatakan kepada anak tetangganya bahwa Kamu itu tidak disayangi, kamu itu hanyalah anak penuntang, anak angkat Itu juga masuk kekerasan emosional Kemudian kekerasan fisik itu berupa kontak fisik ya Baik itu ada yang mengatakan tubuh, maupun yang malam Atau senjata Jadi diputul, ditendang, dicekik, dan lain-lain Itu semua masuk kekerasan fisik Lalu yang ketiga adalah kekerasan seksual Nah, kekerasan seksual juga ada dua jenis Yaitu yang non-kontak dan yang kontak fisik Yang non-kontak itu mirip seperti kekerasan emosional Bisa merupakan kata-kata Jadi bahasa maupun istana tubuh yang menjurus kepada kehidupan seksual Termasuk di dalamnya adalah yang dilakukan melalui Alat komunikasi internet, HP, Youtube Dengan mengisahnya mengirimkan gambar porno Krioteks seksual Itu semua masuk ke yang non-kontak Sementara yang kontak itu yang sel fisik Langsung berhubungan, bersentuhan Jadi itu termasuk percayaan seksual Yaitu mengelus marah-marah Hingga selama mulut dan bahkan melakukan penetrasi seksual Yaitu dimana organ intim Terlepas dari semua itu lebih jauh Komunas HAM perempuan Komunas perempuan ya Itu mengidentifikasi paling kurang ada lima menit Pelas jenis kekerasan seksual Selain daripada perusahaan Itu sudah pasti ada perusahaan Kemudian ada intimidasi seksual Itu masuk upaya atau percobaan perusahaan Kemudian ada pelancaran seksual Sedikit di bawah upaya perusahaan Itu dan berapa menurut Kemudian eksploitasi seksual Jadi adil kukar Karena salah satu Pihak itu dalam ketidakperdayaan Apapun itulah Apapun setara mabuk, apapun agak umur Kemudian ada perdagangan perempuan Tujuan seksual Ada bahkan perbudakan seksual Dan ini bisa terjadi antara pasangan yang sudah kawin Setelah buku negara Ada misalnya pemaksaan perkawinan Nah ini juga Bahkan ada cerai gantung Perkawinan Perceraihan itu Hal yang bisa dijurus kepada Kekirasan seksual Kemudian bahkan pemaksaan kehamilan Pemaksaan aborsi Kemudian pemaksaan kontrasepsi Dan sterilisasi Kemudian ada penghukuman tidak manusia Dan beruasa seksual Memirip dengan perundangan seksual Demikian juga ada penyiksaan seksual Dan praktek-praktek beruasa seksual lainnya Yang memilihkan mendiskriminasi perempuan Nah mungkin di beberapa Gara Yaitu Yang diperuntuk-praktek Apa namanya Kita Yang Dapat mengganggu fungsi Organ Repunksi perempuan Nah kita lihat Sejauh mana perkembangan kasusnya Di level nasional Ini bisa terlihat jelas sekali disini Kita bersyukur ada penurunan Dari tahun 2011 ke 2020 Dari yang 431.000 ini Hampir setengah utai Menjadi hampir 300.000 Sekitar 130 kasus Nah dari semua kasus ini Perlu diketahui bahwa Pemerintah mengambil 300 kasus Sehingga Hampir Semuanya itu sudah Masuk ke proses pengadilan Ada yang sudah dihukum Ada yang masih berproses Nah ada yang diselesaikan oleh Bapak Pelayanan mitra Komunis perempuan Makin juga ada yang Sekolah ingat pelayanan Yang menunjukkan Komunis perempuan Tapi Jumlah Yang paling banyak Itu Adalah Diselesaikan melalui Proses hukum Nah ini yang perlu Kita sedari Bahwa pemerintah Tidak main-main Bagaimana dengan dirote Bapak Ibu Kita bisa lihat bersama Di sini datanya Dalam dua tahun terakhir Trennya juga mirip Seperti Tren Nasional Dimana terjadi penurunan Dari tahun 2020 Ke 2021 Kita sudah masuk Oktober Tahun 2020 Jumlah kasusnya Mencapai 91 Dan di tahun 2021 Menjadi 37 Artinya hanya Hampir sepertiga Nah itu Yang melibatkan Kasusnya melibatkan Kekerasan terhadap anak pun Dari 48 Di 2020 Menjadi 22 Di 2021 Sementara Terhadap perempuan Dari 14 Di Maksudnya 41 Di 20 Menjadi 14 Di 2021 Dimana juga Kekerasan terhadap laki-laki Dari dua kasus Di 2020 Menjadi satu kasus Di 2021 Bentuknya juga beragam Ada Kekerasan fisik Ada juga Kekerasan Seksual Dan juga ada Kadir T Nah terhadap Semua kasus ini Bisa lihat jelas Bahwa Sudah banyak yang Diproses secara hukum Di tahun 2020 14 Kasus Yang Sudah Diproses Secara hukum Jadi Tidak main-main Ada beberapa kasus Yang Masih Di tangan Masih disidik Belum diselesaikan Demikian juga Di tahun 2021 Kita lihat Jumlah Kasus Yang Ada di Penandilan Dan Juga Sudah Mengalami kemajuan Jadi pemerintah Terus Mendorong Agar Kasus Kekerasan Antara perempuan Dan anak Diselesaikan Secara hukum Sehingga Memberi Efek Cerah Pada pelaku Dan juga Kepada Orang Lain Ya kita berharap Semoga Di sisa waktu Tahun ini Beberapa bulan ke depan Dan tahun-tahun mendatang Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Semakin menurun Dan Demikian juga Anak Dan semoga Tidak ada lagi Kekerasan terhadap Perempuan dan anak Di Nusa Fuafuni Yang kita Cintai Demikian Bapak Ibu Soda Molek Buat Kita